Halo Raya, kembali lagi dengan saya Di video kali ini, saya akan membahas sebuah barang lagi dari robot Yang di video sebelumnya saya udah pernah bahas sebuah gaming headset dari robot ya Walaupun mereka punya kamen, tapi entahlah Dan ini adalah sebuah soundbar speaker Yang ya emang gak ada tulisannya gaming Tapi aksennya kalau kalian lihat Kayaknya gak mungkin deh Ada speaker yang pakai aksen RGB dan bukan gaming itu rasanya aneh Tapi robot disini dengan pede kalau dia adalah speaker biasa Jadi ya biar gak lama-lama langsung dibuka dulu aja ya Dan bagian boxnya sendiri juga gak banyak yang bisa dibahas ya Ya seperti soundbar robot yang sebelumnya di RB480 yang pernah saya coba juga Dan kalian kalau mau cek bisa klik link di atas Dan ini adalah seri yang penerusnya RB580 Yang fiturnya kurang lebih sama aja Cuma ketambahan RGB lightingnya doang Jadi ya sebenernya sih saya gak expect kalau suaranya bakal berbeda dari versi yang sebelumnya ya Artu garansi dan buku manual Seti biasa Dan ini kabel charger yang udah Type-C cukup menarik Dan isi boxnya sangat simpel Jadi tidak perlu dipakai in view yang detail banget Dan speakernya sendiri Oh terkesan lebih panjang dan Apa ya Lebih tebal ke belakang kali ya speaker ini Hmm oke Kalian bisa lihat aksen pertama ini Cukup menarik ya Ya sementara saya coba dulu Dan kalian bisa menikmati bonus video untuk produk ini ya Sebuah kesan yang sedikit Unik ya untuk sebuah soundbar dari robot ini Yang seri RB580 Karena ya ini soundbar yang bukan diarahkan ke gaming ya Tapi punya aksen RGB yang udah kita lihat tampilan di boxnya tadi Dan build quality-nya sendiri pun disini juga udah bagus ya Jadi tidak ada terkesan kopong kayak seri sebelumnya yang RB480 Ini lebih solid dan lebih berat sedikit ya mungkin Terus panjangnya juga hampir mirip ya sama versi sebelumnya Dan pakai aksen warna hitam doff yang kelihatan eksklusif banget Ini bener-bener ngasih kesan yang cakep lah Cukup cakep buat sebuah soundbar yang kalau ditaruh di meja itu Doffnya itu bagus banget Dan speakernya sendiri itu menpak dari kiri ke kanan semuanya full ke isi Jadi nggak kopong kayak versi sebelumnya juga Yang kopong bagian pinggir sebelah kanan ya Kalau nggak salah itu nggak enak banget sih Lalu desainnya sendiri pun juga Bener-bener polos ya Polos panjang hitam Yang saya awalnya mengira Kalau aksen RGB-nya ini bakalan ngasih kesan yang Ngerubah desain si robot RB580 ini Tapi nyatanya tidak Aksen RGB-nya nggak kelihatan norak Dan tidak cukup mencolok ya Jadi kalau kalian coba perhatikan Masih tetap kelihatan menarik loh soundbar ini Walaupun udah nyala lampunya Dan kalau kalian notice mungkin suara notifikasinya sedikit lebih simpel Tidak ada suara orang ngomong bluetooth-bluhutan Ini bener-bener sebuah upgrade yang bagus dari RB480 ya Karena rasa yang ditawarin oleh speaker ini tuh cukup baru Bayangin lah soundbar buat portable-an musik di luar atau di mana Tapi punya aksen RGB kayak gini rasanya masih kayak Lu mau niat nge-game di mana bro Di sini tombolnya sendiri pun ada 6 ya Mulai dari tombol yang pertama ada bagian Yang buat ngatur lampu RGB-nya Jadi kalian bisa milih Mulai dari lampu yang sekedar nyala RGB Atau lampu yang bisa menyesuaikan irama musik kalian Itu cukup keren loh kalau ditampilin ke orang Transisi yang lambat Terus ada pilihan lampu yang cukup rame juga Lalu ada lampu yang bergerak seperti kereta api ya Gereta api ya Pokoknya dia jalan ada jeda warna hitam Dan lampu-lampu lainnya yang bisa kalian pakai lah pokoknya Ya intinya pilihan lampunya disini cukup banyak dan variatif yang kalian bisa pilih Lalu tombol kedua ada yang dia fungsinya itu cuma matikan bluetooth Ya matikan bluetooth aja buat speaker ini ya Tombol ketiga ada mode Jadi disini kalian bisa merubah mode pakai tombol ketiga ini Dan tiga mode yang ada di speaker ini Yang pertama adalah bluetooth yang connect via wireless Kedua ada mode SD card Yang masukin SD cardnya sendiri juga harus cukup dalam ya Karena harus tekan pakai kuku lah pokoknya Lalu mode ketiga adalah mode radio Ya dengarnya bisa dengerin radio di soundbar ini Soundbar punya radio Tapi kayaknya RB480 juga sama sih Tapi sebagai catatan antena di radio ini itu harus pakai kabel ya Kalau nggak pakai kabel suaranya meleret Atau nggak ada channel Ya pokoknya ssssss Lalu tombol keempat ada yang gambarnya minus ini Yang fungsinya buat nurunin suara atau volume down ya Dan bisa sebagai previous track atau musik sebelumnya Tombol kelima ada tombol play dan pause Dan sekaligus untuk nyalakan speakernya Dan tombol terakhir ada tombol plus yang fungsinya untuk naikkan suara atau volume up Dan bisa jadi next track atau musik selanjutnya Suara yang dihasilkan oleh speaker ini pun juga cukup bagus ya Mulai banyak macam genre udah saya coba di speaker ini Dan overall speaker ini bisa menghasilkan suara yang cukup-cukup rapi Mulai dari bassnya, treblenya, vokalnya Ini berbeda banget karakternya sama RB480 Karena di RB580 tuh bassnya terasa lebih kencang daripada yang lain Jadi buat musik jedak-jeduk Dia lebih cocok dibanding buat berbagai macam genre Tapi beda dengan si speaker yang ini Ini bisa ngasih link Suara yang jernih buat beberapa bentuk musik Ini cukup bagus ya Dan bassnya tuh nggak lebay gitu loh Nggak lebay yang biasanya kalau lebay itu enak buat dangdutan gitu kan Kalau dangdutan kan butuh bass yang lebay Dangdutan lelah bassnya nggak lebay Nggak enak bus Tapi ini tetap masuk Kayak gitu Buat referensi kalian Sekarang coba kalian dengarkan suara yang dihasilkan oleh si RB580 ini Dan sebagai catatan saya juga ada buat pake nge-game Tapi saya nggak rekomenin game di speaker ini ya Karena ya walaupun ada RGBnya Tapi ini cuma emersif dan terkesan kayak nonton film ya Karena suara cedardor-dardor dari sebuah game itu Emang bagus disini Tapi ya nggak bisa lah buat kompetitif Ini bukan speaker gaming ya Sekali lagi Aksennya doang gaming Tapi speakernya bukan buat main game Terus kalau kalian kepikiran buat colok pake kabel aja gitu Nggak mau pake bluetooth karena kalian nggak bawa speaker ini kemana-mana Kalian bisa lewat kabelnya yang type C ke USB Jadi kabel yang disediakan oleh si RB580 ini Type C ke USB type Ini apa sih lupa namanya type E ya Type E apa type B ya Itu pokoknya Colokan yang di dalamnya ini pake USB yang kayak gini Dan ini cuma bisa di desktop PC atau laptop Jadi yang HP itu nggak bekerja sama sekali Jadi dia cuma macang doang kalau dicolok ke HP Bisa pake kabelnya sayangnya cuma ke desktop aja Itu sih kekurangannya mungkin ya Jadi nggak ada kabel AUX Nggak bisa colok pake jack audio 3,5 ya Dari semua pembahasan saya tadi Speaker soundbar ini sebenarnya cukup bagus ya Cuma Hilangkan mindset kalau ada RGB-nya itu pasti gaming ya Jadi hilangkan itu Ini RGB tapi nggak gaming bos Jadi Ini cocok buat kalian yang Suka Nyetel musik portable pake speaker ya Kalau di mana? Di luar kah? Di warung kah? Atau lagi ngumpul sama teman-teman Ini Ini cocok banget sih Dan tampil penuh gaya dengan lampu RGB yang tertampang Itu adalah nilai plus ya Buat kalian Jadi Kalau nongkrong itu Wuhh set speaker lu lebay banget Tapi dia nggak akan terkesan lebay Karena desain yang Sangat-sangat minimal sih Bener-bener Hitam Dove-nya ini cakep banget Asli Dan kalian bisa dapetin ya Speaker soundbar ini itu Kurang lebih di harga 200 ribuan Atau saya pastinya sih kemarin dapet 200 Berapa ya? 240-an kalau nggak salah 220 atau 240 Ya pokoknya 240 ribuan Dan Emang cukup mahal sih dari versi yang sebelumnya Tapi Ini bener-bener kualitas yang lebih naik Daripada si Herbie 480 Yang versi sebelumnya Oke sekian pembahasan saya Soal robot speaker soundbar RB580 Selamat menikmati di like Lekat di like Yorah bapak Motherswoom Sebuah upgrade yang bagus Dari robot Kerana Terima kasih telah menikmati di like Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.